Saya punya teorema ini. Nanti teorema-teorema ini, kalau kita sudah buktikan, maka nanti selanjutnya kalian bisa langsung menggunakan. Saya mengerjakan yang nomor 1, 2, 4, 5. Nanti kamu kerjakan nomor 3, 6, dan 7. Saya mengerjakan nomor 1 dulu ya. Yang pertama kita lihat teorema-nya jika A bisa membagi 1, dan hanya jika A sama dengan plus minus 1. Jika A bisa membagi B, A bisa membagi C, maka A bisa membagi B, C. Kalau A bisa membagi B, B bisa membagi C, maka A bisa membagi C. Kalau A bisa membagi B, dan B bisa membagi A, maka A-nya sama dengan plus minus B. Jika A bisa membagi B, B tidak sama dengan 0. B-nya nggak sama dengan 0 ya. Ini harga mutlak A kurang dari sama dengan harga mutlak B. Ini A bisa membagi B, maka A bisa membagi B, C. Kalau A bisa membagi B, A bisa membagi C, maka A bisa membagi B, T, tambah C, S untuk semuanya itu T dan S anggota bilangan kulit. Saya buktikan yang pertama ya. Saya buktikan yang pertama. Saya buktikan yang pertama ya. Terima kasih. Sekarang untuk A bisa membagi A, membagi 1, maka A-nya itu 1. Terus minus 1. Mak, coba lihat. Nanti kalian semua lihat bagaimana saya membagi ini ya. Saya lihat ya. Sekarang kalau A bisa membagi 1, artinya apa? Maka gitu kan, jadi perdefinisi berarti ada X anggota bilangan bulat. Itu ya. Sedemikian hingga A, L1 sama dengan A, X kan. Ya. Nah, dalam hal ini saya kasih. Kasus jadinya, kasus yang pertama kalau A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka X-nya juga sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan min 1, maka saya lihat X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan min. Jadi kalau kita lihat jadi dari sini ya. Ini persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. A-nya sama dengan min. A-nya sama dengan S-nya 1. Ya, cara membuktikannya ya. Kasus ya. Ikut. Saya buktikan lagi ini. Jangan yang ini. Tersusah yang ini. Ini ada yang bukti. Iya. Saya lihat di sini. A bisa membagi B, A bisa membagi C, maka A bisa membagi B, C. Kita lihat di sini. Kalau A bisa membagi B. A bisa membagi B. B. A, K. Saya di sini dulu. Ada X. B. Di sini. Bia. Bikian hingga. Berdasarkan definisi tadi ya. Bikian hingga. B sama dengan X. X Sekarang kalau kita lihat Lalu misalnya A C Ada Y Kita bilang Sedemikian C Sama dengan Ay Sama dengan 2 Sama dengan 2 Saya lihat lagi nih Nah disini kalau kita lihat disini B C nih A bisa membagi B C Artinya apa berarti B dan C Saya kalikan B C Sama dengan B nya apa B nya A X Ay ya kan Nah sekarang Tanya aja kan Saya butuh A ini yang di atas Berarti A saya kalahin ya Jadi A Buka 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 A X Y Ini yang saya letakkan dengan A P ya Di sini untuk Suatu P Al-Buka Buka 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 Kesimpulan apa Kesimpulannya Jadi Bentuknya udah kayak gini nih Ini kan Saya tulis ya Ini B C Ini B C kan Bentuknya kayak gini Artinya berarti A bisa membagi B C Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada sebuah Dalamnya Sekarang Mbak Lidah Tidak ada Kita lihat Yang nomor ini Ini lagi Dari A bisa membagi ini A bisa membagi B Mbak Lidah X Tidak ada A Sedikit Ya B sama dengan A X Ya Kita harga mutrakin Karena dia butuh harga mutrakan Harga mutrakan A X B sama dengan A Agam mutrakan B Oke Agam mutrakan X Oke Sekarang kita lihat X nya nih Kan ini B nya B nya ini Tidak sama dengan 0 ya B nya gak sama dengan 0 A nya juga Kalau kita lihat Berarti kalau gini X nya Kalau saya kasih harga mutrak Berarti X nya lebih besar dari 0 ya Kan ini pasti positif nih Kan harga mutrak Jadi pasti positif Maka saya punya gini Maka kan jadi Kita dapatkan Lebih besar dari 0 kan Gak mungkin sama dengan 0 Karena B nya itu B nya itu kan Sama dengan 0 Berarti dia hasilnya lebih besar dari 0 Atau bisa saya katakan A nya itu Harga A X nya itu Lebih besar Sama dengan 1 Udah Kanan kiri saya kaliin A ya Sama dengan apa Harga B ya Harga mutrak B B bisa disini Sama dengan Sama dengan harga mutrak Sama dengan A X Sama dengan harga mutrak Sama dengan harga mutrak A Sama dengan harga mutrak A Kali harga mutrak B Kan kita tahu Harga mutrak B positif ya Berarti kan dia tidak sama dengan 0 Berarti A X nya juga gak sama dengan 0 ya Jadi kita dapat Harga mutrak X nya lebih besar dari 0 Atau karena dia ini harga mutrak Berarti paling kecil sama dengan 1 Nah Kalau sekiranya bahkan kan saya Tambah kali Dengan harga mutrak A Maka saya dapat harga mutrak B Lebih besar sama dengan harga mutrak A Lagi ya Nih saya punya ini nih Di sini Ini lagi Lagi B Lagi Lagi Ya Ya Maka A bisa Berbagi B Nah saya punya apa X sama dengan harga mutrak Jangan nih Demikian juga B Sama dengan Sama dengan B Sama dengan B Sama dengan A Bagaimana Ada Y Bisa lainnya Bisa dilangan dulu Sedemikian Hingga Benda A Sama dengan B Janjian ya Kita ya Oh ya Sebentar Nanti saya Serahin Dikasih Kerjain Ini saya kalikan ya Luas kiri luas kanannya ya Apa Dua persamaan ini Ini mah persamaan satu ya Persamaan dua ya Persamaan satu Sama persamaan dua Saya kalikan Maka saya dapatkan A B E X X ya X Nanti saya dapat Saya corot ya A B dengan A Sama dengan X Nah sekarang kita lihat disini Saya buat kursus lagi Kayak tadi Kalau X nya sama dengan satu E nya gimana E nya sama dengan satu juga ya Kalau X nya sama dengan minus satu Berarti Y nya sama dengan minus satu juga ya Jadi kita bisa lihat Kalau X nya itu sama dengan plus minus satu kan Kesimpulannya ya Ini Ay nya juga plus minus satu ya Masukin ke persamaan dua Gimana sih Oke Oke Sama dengan plus minus dua Substitusi TPS minus satu Substitusi ke Kedua ya Saya dapatnya apa Dapatnya A Sama dengan Y nya kayak ganti ya Nas B Nas B Oke ya Sudah sesuatu dulu Nah sekarang kamu kerjain dengan cara yang Tadi sudah saya jelaskan Untuk soal nomor ini Nomor tiga Nomor enam Dan nomor tujuh Silahkan di print screen Halo Nomor dua Nomor tiga Nomor tiga Eh nomor Yang warna hitam Tiga Nomor tujuh Ya Sudah Sudah Saya stop share Yang dulu ya Selamat menikmati 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 Oke siapa Siapa yang sudah Siapa yang sudah silahkan Selamat menikmati Ya Ya Supaya Nggak ada salah paham Kadang-kadang kan mahasiswanya Pembeda antara pembimu Satu pembimu Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke silahkan Siapa yuk Madya Boleh Silahkan Madya Yang cowoknya siapa nih Yes Di kelas satunya lagi tuh cowoknya aktif tuh Oke A bisa membagi B ada X anggota Z Sedemikian hingga B sama dengan A Y A bisa membagi C ada Y anggota Z sedemikian hingga C sama dengan A Y Oke Oke Iya Betul ini Mbak ininya jangan T lagi ya Mbak Karena udah ada T Oke Ini Misalnya P atau Ki boleh Apalagi Lain lah Ya Oke Betul ini Makasih Mbak Madya Teman-teman kalau belum lihat dulu Sudah Sudah Oke lanjut Madya Mbak Madya Ya silahkan Nomor 6 Bu Oh iya boleh Oh iya A bisa membagi B maka ada Ada X Mbak Maaf ya Saya ganti ya Maka ada X Jangan lupa ini Jangan lupa ini Oh adanya ini ya Nulisnya ya Iya ibu Pasang hingga ini nulis begini Ini baru sehingga nih Adanya nulisnya gini ya Mbak Baik ibu Iya Iya betul Kemudian C Sama dengan AABY Iya Iya Betul Iya Terima kasih Baik ibu Terima kasih ibu Ya Sekian Silahkan yang lain Terus saya nomor 6 ya Bu Ya silahkan Bu Di sini belum kuat yang aktif-aktif ya Silahkan Silahkan A bisa Kebesaran Mbak Kelihatan ya A bisa membagi B Ada X anggota C Sedangkan 3 B sama dengan AX Karena ada C Oke Ada C Sama dengan AXC Ininya bukan semua Tapi untuk suatu Untuk suatu ya Untuk suatu ya Untuk suatu Ininya ya Mbak Siapa kamu namanya Mbak Saptian ibu Baik ibu Jadi bukan ini Untuk suatu ya Bukan untuk semua Untuk suatu Maka B bisa membagi Bisa membagi Bisa membagi Ya Makasih Baik Terima kasih ibu Lanjut soal ya Minggu depan udah FFB Ini minggu pertemuan keberapa ya Udah pertemuan kelima ya Iya ibu Iya ibu Nah ini dia Kalau ngerjakan nomor yang merah ya Merah Karena merah Nanti sisanya Kalau ngerjakan sendiri Ibu Saya izin bertanyakan Di LMS kan ada tempat pengumpulan tugas Nah itu kan Ada tugas yang udah ada disitunya di wordnya Sama ada tugas yang sebelumnya orang ibu kasih Nah itu yang dikerjakan yang orang ibu kasih Apa yang emang ada di word di LMSnya ibu? Dua-duanya lo mau masukin Gak apa-apa Ya Dua-duanya Baik ibu Oke silahkan Terima kasih Terima kasih. 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 A. Terima kasih. 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 B. ini sudah. B. B. terima kasih. terima kasih. T全部 recall, N. Terima kasih. terima kasih. gambling установ, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silahkan. Terima kasih. 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 Bisa ya. Ibu, saya mau nanya, Ibu. Yang mana itu? Yang ini? Iya, tadi yang nomor tiga itu. Kalau misalkan dia disebutkan bilangan bulat ganjil, berarti A dan B-nya harus dijabarkan jadi 2N-1 gitu, Bu? Iya. Ong. Baik, Bu. Ini kalau A, A genjilkan ya. Ini kalau A, A genjilkan ya. Ini itu bisa saya tulisnya di 2N-1 kata pernah ya. lagi. Untuk suatu ini. Sama kali ini. Ini A kuandrat. Kolong B kuandrat. Apakah temanmu dijabarkan jadi A plus B, A minus B. Tapi rupanya harus dikasus lagi di sesudah itu. Ini kamu lihat. Jadi ini kalau dikuadratkan kan jadi 2K. Sebaiknya kayak begini deh. Berarti kelihatan bentuk soalnya. Ini dia. Kamu dapat apa ini? Ini 4K. Ini 4K kuadrat. Oke. 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 Jadi 4. 4. Ini nih. Dua bilangan berurutan kalau dikalikan. Genap ya hasilnya ya kemarin ya. Ya. Ini misalnya. Ini berurutan 2. Apa lagi? Ada bilangan berkaitan. Ini untuk. 1. Eki bilangan bulat ya. Saya kalikan D. Dua. Kali ini. Dua ini saya keluarin ya. Ini 8. Kali ini seretik. Ini T. Oke. Untuk suatu lagi ya. Jadi kalau kita lihat berarti. Ini sama dengan ya. ya. Ini. 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 Waktunya udah habis Kita bekerjain minggu depan Saya langsung masuk FPB Nanti saya coba koordinasi dengan BIPA Dengan Krodi Bisa gak kita luring ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama siang Terima kasih